Gia Amanek Setelah dua tahun lebih membintangi serial Gopi di India dan meraih sukses besar, pada pertengahan 2012 lalu, Gia Amanek memutuskan hengkang dari Gopi. Padahal ia berhasil menghidupkan karakter Gopi yang lugu dan polos. Namun di episode pekan lalu di ANTV, sosok Gia Amanek tidak lagi memerankan Gopi lagi. Peran Gopi kemudian digantikan oleh Devolana Batacar Jaya sejak 2012 sampai sekarang. Ada berbagai isu berkembang terkait hengkangnya Gia Amanek dari Gopi. Pihak Sour Plus, stasiun TV yang menayangkan Gopi di India menganggap bahwa Gia Amanek telah melanggar kontrak syuting program kontes menari jala di Hla Jaya Adikolars, stasiun TV kompetitor. Namun Gia A sendiri merasa tak bersalah karena pada kontrak ditulis bahwa Gia A hanya diwajibkan syuting selama 25 hari dalam sebulan. Lantaran merasa mendapat tekanan secara mental, Gia Amanek akhirnya memilih mundur dari serial yang telah membesarkan namanya itu. Bahkan demi bisa memulihkan kondisi mentalnya, ia pun sampai pergi menemui psikiater. Ia pun mencoba untuk berpikir positif dan punya jurus sendiri untuk menghadapi masalah tersebut. Gia Amanek percaya bahwa apa yang terjadi pada dirinya adalah yang terbaik untuknya. Jika hidup adalah ranjang penuh bunga mawar, kamu tak akan menghargainya. Aku tidak menyimpan dendam karena tak ada teman atai musuh abadi di industri hiburan. Tetaplah positif. Semua terjadi untuk kebaikan. Ada sesuatu yang lebih baik untukku menanti, kata Gia Amanek seperti yang dilansir dari Times of India pada 23 Agustus 2012 silam. Merasa tak dendam, Gia Amanek pun mengucapkan terima kasih kepada pihak produksi yang telah memberikannya kesempatan untuk bekerja di Gopi dan menjadi sukses seperti sekarang ini. Meski sulit, ia mencoba untuk menerimanya. Aku hanya ingin berterima kasih karena memberikanku kesempatan bekerja di Gopi dan menjadi sukses. Agak sulit menerima kenyataan aku tak lagi syuting Gopi sekarang, terang Gia Amanek dikutip dari India Forum pada 8 Juni 2012 lalu.